Hai kali ini kita mereview sebuah danau di tengah hutan namun tingginya masih ada sawit bawah danau jadi danau ini banyak sekali pohon hewan bahayanya seperti kita juga ada buaya di sini ya ular dan juga ada banyak sekali biawak tanahnya lumayan besar cuma kita tidak dibolehkan untuk turun di bawah sebenarnya saya kepingin sekali turun di bawah untuk melihat lebih dekat cuma sini tidak ada jalan ya ini danau ya kita coba lihat disulah sana sekarang berada di atasnya kita coba mendekati danau ini jadi untuk melewati daerah semak-semak seperti ini di wilayah buaya itu harapati-hati apalagi ada semak-semak seperti ini kita harus sespada ya biasanya ini bekas jalur jalan dari hewan-hewan predator jadi ini sawit-sawitnya sebit liar nah ini kita buka jalur jalan ya ini bekas hewan predator ini coba mendekat ke arah sana dan kadang hewan-hewan berbahaya ini jenis buaya dia sangat senang membuat sarang di atas danau seperti ini yang ada semak-semaknya dan juga ular ya kita harus waspada nah ini kita lihat ini danau nya danau ini lumayan besar kita coba turun di bawah coba mendekat dan satu hal yang saya ingatkan kegiatan ini jangan diikuti karena ini sangat berbahaya tidak untuk diikuti tapi disini saya hanya untuk mereview dan beritahu kepada kawan-kawan ciri-ciri tempat-tempat berbahaya itu bekas-bekas jejak-jejak hewan-hewan buas yang berada di daerah sungai ataupun danau nah ini kebetulan kita mereview sebuah danau ya jadi danau ini lumayan besar yang diatasnya sudah banyak tumbuh jenis teman bakung kalau sini nah ini ini rumpur rumpur ini sangat dalam kita coba mendekat danau nya lumayan luas ini mungkin ada sekitar 5 hektare ini ada bekas jalurnya dan ini kita temukan bekas jejaknya artinya air ini keruh dan ini artinya bekas hewan jadi kita disini belum tahu ya apakah ini buaya ataupun hewan lainnya seperti ini keruh dan disitu juga ada nah ini ini bekas jalur lewatnya untuk naik diatas biasanya hewan predator ini membuat sarang diatas ya jadi kita harus berhati-hati disini danau di tengah hutan dan banyak tumbuh di pinggirnya ini sawit-sawit liar kalau kita berada di tempat-tempat ini kita perlu melihat tempat-tempat yang kira-kira ada bekas jejak-jejaknya itu harap dihindari kita akan coba susuri tempat ini 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 bekas jalur lewatnya ini sudah lama ini jadi tumbuhan bakung ini patah-patah dan akan bekas dilewati hewan predator besar dan itu juga coba pergi ke arah sana melihat tempat di sebelahnya ini contohnya jika kita menemukan di pinggir danau seperti ini banyak tumbuhan-tumbuhan rebah ya terkulai gitu nah itu hati-hati biasanya ini bekas lewatnya hewan-hewan predator hewan-hewan besar yang berbahaya ini kita coba mendekatnya itu jelas kita lihat lebih dekat ya nah ini dia bentuknya nah ini daun-daun ini tak patah nah ini sampai di sana ya ini buka jalur lewatnya kita menemukan tempat seperti ini di pinggir danau itu harap dihindari jangan tahu dekat dan satu kali lagi saya ingatkan kegiatan ini jangan diikuti ini sangat berbahaya jadi danau ini sudah banyak ditumbuhi oleh tumbuhan bakung ya jadi sudah tidak kelihatan lagi tapi ini dalam ini lumpur dan biasanya hewan predator ini jika ingin petelur atau membuat sarangnya dia akan naik ya naik melalui jalan seperti ini dan menjadi di atas dan di atas inilah dia membuat sarang terutama di semak-semak nah itu kita harus hati-hati ini sawit tidak berbuak ini sawit-sawit lokal ini nah ini kita temukan jejaknya ini sudah lama ini ini bekas cekarannya dia menuju di sana di atas ini pas cekarannya dan disitu danau ini kita lihat kita ikuti jalurnya jadi berjalan di tempat yang banyak hewan pedaton ini jangan terlalu tergesa-gesa harus pelan karena jika hewan itu mendengar dia akan langsung mengejar kemana arah bunyi tersebut karena pendengarannya lumayan kuat nah ini kita temukan lagi satu jalur jalannya menuju ke arah semak coba kita ikuti ini menuju ke arah semak nah itu dia menuju ke arah semak nah ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang rebah ya ini tempat ini kasih lewati hewan predator nah ini dia ini bekas jalur jalannya nah itu dia coba kita lihat disitu nah ini bekas jalur jalannya menuju ke arah semak nah ini harap berhati-hati nah ini ini bekas dia naik nah ini masih basah nah ini dia jadi jika menemukan lupa-lupa atau kubangan-kubangan seperti ini di pikiran danau yang lainnya tanah yang ini terbongkar ini menandakan ada pergerakan hewan predator besar ini lebih besar jadi beginilah bentuknya terima kasih sudah menonton jangan lupa ikuti terus petulang saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya baik di hutan maupun di perkotaan dan satu hal yang saya ingatkan kepada kawan-kawan semuanya kegiatan ini tidak untuk diikuti ini saya hanya untuk berbagi pengalaman dan tip untuk kawan-kawan semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih